Intro Inilah Novita Sari diduga selingkuhan Akas Elahi Rumor jalin hubungan terlarang di belakang Fanny Alberti Sebut sudah bercerai satu minggu lalu Benarkah wanita yang menjadi selingkuhan Akas Elahi adalah Novita? Sebuah perbincangan yang mencuat di platform media sosial, TikTok Melibatkan beberapa unggahan status Fanny Alberti yang mengungkap kondisi rumah tangganya yang bocor dengan Akas Elahi Pada awalnya, hubungan antara Akas Elahi dan Fanny Alberti terlihat sangat harmonis dan penuh dengan romantisme Namun ternyata, kelanjutan hubungan mereka tidak mendapat restu dari orang tua Fanny Alberti Dalam upaya menyelidiki lebih lanjut, beberapa akun TikTok turut memviralkan status Fanny Alberti Yang terlihat marah karena diduga suaminya terlibat dalam perselingkuhan dengan seorang wanita Pesan yang dikirimkan melalui direct message di Instagram menambah kompleksitas situasi ini Inilah identitas wanita diduga selingkuhan Akas Berdasarkan beberapa unggahan dari akun Instagram atlambe garis bawah Danu Nama yang muncul sebagai sosok selingkuhan Akas Elahi adalah Novita Sari Unggahan tersebut menunjukkan bahwa Novita Sari diketahui merespon pesan langsung dari Fanny Alberti melalui DM Instagram Novita Sari terlihat sering mengunggah video dengan menggunakan lagu India sebagai latar musiknya Meskipun Novita Sari membanta adanya perselingkuhan dengan Akas Namun dia menyatakan bahwa pada saat itu Akas sudah menceraikan Fanny Alberti Jalan aja berdua emang tapi dia bilangnya udah cerai sama kamu satu minggu lalu Jawab Novita Sari Profil singkat Novita Sari mencakup akun Instagram atnovitaser02-garis bawah-garis bawah Dengan jumlah followers sebanyak 424 ribu dan akun TikTok atnovitaser-garis bawah 02 Meski begitu, belum ada klarifikasi yang jelas dari pihak Akas Elahi terkait isu yang tengah mencuat ini Fanny Alberti yang ditinggal Akas Elahi membuat nama Novita Sari jadi sorotan Novita Sari ada di pusaran rumah tangga Fanny Alberti karena dituduh jadi selingkuhan Akas Elahi Novita Sari dituduh oleh Fanny berani jalan dengan Akas suaminya Novita Sari juga mengaku semula dirinya menduga akan berjalan berempat dengan teman-temannya Akas Namun ternyata dirinya ditinggal berdua dengan Akas Jujur demi Allah, aku mau diajak keluar karena Ina sama Usman mau ikut, kita emang mau jalan berempat Tapi pas aku ganti baju Ina dan Usman udah pulang, jadi jalan berdua karena Akas ngajak jalan, jelas Novita Sari Lalu saat Fanny Alberti ngegas bahwa Novita Sari jalan berdua dengan Akas padahal Akas adalah suaminya, inilah jawabannya Berdua emang, tapi dia bilang udah cerai dengan kamu satu minggu yang lalu, salahku dimana, tanya Novita Sari Kisah Fanny Alberti, Akas Elahi dan Novita Sari ini viral di media sosial Ditinggal Akas Elahi ke Pakistan, Fanny Alberti curhat pilu soal kehancuran hidupnya Melalui unggahannya di Instagram story, Fanny Alberti mengunggah ulang sebuah video yang berisi nasihat dari seorang ustas Dimana dalam video tersebut berbunyi soal kehancuran seseorang Tapi walaupun hancur karena kekecewaan, kita harus berusaha bangkit demi hidup yang lebih baik lagi Berikut ini bunyi dari nasihat yang diunggah ulang oleh Fanny Alberti Siapa dia bisa nyakitin kita sampai segininya, sampai hancur Lupakan cita-cita, lupa kemudian kita kasih sayang orang tua Lupa menikmati kehidupan hanya gara-gara dia Sementara itu, Akas Elahi tahan malu diusir warganet dari Indonesia atas kelakuannya pada Fanny Alberti Meski keduanya belum buka suara terkait masalah yang sebenarnya terjadi Namun netizen sudah terlanjur marah Banyak netizen yang demo lewat akun sosmednya agar Akas Elahi kembali pulang ke Pakistan Dikutip dari akun Instagramnya pada Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024 Akas Elahi mengunggah sebuah video saat dirinya berada di bandara Akas Elahi tampak membawa beberapa koper untuk dibawa pulang ke Pakistan Nasib malang kini tengah dirasakan Fanny Alberti Yang mengisyaratkan kehancuran rumah tangganya dengan Akas Elahi Selama ini terlihat adem ayem, rumah tangga Akas Elahi dan Fanny Alberti dikabarkan hancur Rumah tangga Akas Elahi dan Fanny Alberti disebut sudah hancur gara-gara keduanya telah bercerai Isu kehancuran rumah tangga keduanya semakin menjadi sorotan saat Fanny Alberti mengunggah dokumen yang berisikan tanda tangan mereka di atas materai 10 ribu Banyak netizen yang mengungkapkan kekecewaannya atas kelakuan Akas Elahi terhadap Fanny Alberti Tidak sedikit pula netizen yang murka dan mengusir Akas Elahi untuk kembali ke Pakistan melalui akun sosmednya Meski keduanya belum buka suara terkait masalah yang sebenarnya terjadi Namun netizen sudah terlanjur murka Tampak suami Fanny Alberti tersebut sudah mengunci kolom komentarnya sehingga tidak bisa menerima pesan dari warganet Hingga berita ini diturunkan belum diketahui berapa lama Akas Elahi akan berada di Pakistan Kabar soal perceraiannya dengan Fanny Alberti kini juga masih menjadi teka-teki TikTokers Fanny Alberti dan Akas Elahi diduga sudah berpisah alias bercerai setelah postingan tanda tangan bermaterai tersebar di sosmed Meski hanya mengunggah foto tanda tangan bermaterai 10 ribu Namun isu Fanny Alberti dan Akas Elahi mulai bermunculan di berbagai lini masa dan akun gosip di sosmed Meski hingga kini belum buka suara Namun Fanny Alberti banyak mengunggah ucapan dan doa dari sahabat yang memberikan dukungan kepadanya Akun Fanny Alberti dan Akas Elahi juga dipenuhi dengan komentar dari netizen yang kecewa dengan kabar perceraian mereka Pantauan seripoku.com dari akun sosmed Akas Elahi Dirinya banjir cibiran dari netizen karena disebut sudah menyakiti Fanny Alberti Dalam foto tersebut, Akas Elahi tampak duduk bersama sang anak Tidak sedikit netizen yang menuduh Akas Elahi sudah berselingkuh dengan wanita lain hingga menyebabkan rumah tangganya hancur Netizen beramai-ramai meluapkan emosinya kepada Akas Elahi yang diduga telah bermain api dengan wanita lain Terima kasih telah menonton!